bismillahirrahmanirrahim welcome back to Zaid Nasrullah youtube channel apa kabar teman-teman semua semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah insyaallah teman-teman hari ini kita akan kembali belajar ilmu falak mengenai kalender matahari lebih spesifiknya bagaimana cara menghitung menentukan hari alhamdulillah telah bersama saya abah yang akan menjelaskan cara menghitung menentukan hari untuk mengefektifkan waktu saya serahkan kepada abah bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada umah yang selalu bersedia menemani dalam pembelajaran ilmu falak ini baik kita langsung saja kita akan belajar seperti yang disampaikan oleh umah cara menghitung menentukan hari dalam kalender matahari jadi istilahnya kita akan mencoba menebak dengan membuktikan apakah apakah benar tanggal yang dimaksud itu adalah hari sekian bersama saya juga usership yang ingin ikut belajar ya kita langsung saja ya yang pertama kita akan membahas pada tanggal 17 Agustus 2020 tarikh umum disini saya tidak mencantumkan masehi karena masehi disini mengacu kepada kalender lahirnya nabi isa tapi masalahnya adalah nabi isa bukan lahir bertepatan dengan tanggal 1 masehi akan tetapi jauh sebelum tanggal 1 masehi itu sendiri jadi disini saya menyantumkannya sebagai tarikh umum supaya mendekati kebenaran kemudian setelah kita menentukan hari ingin dicari tahu tanggal 17 Agustus 2020 itu hari apa maka kita akan mengubah menjadi 17 Agustus itu bulan ke-8 kemudian 2020 ini ada operator negatif jadi kurang maksudnya adalah tanggal 17 Agustus 2020 ini belum sempurna 2020 akan tapi baru 17 Agustus dan Agustus juga sama belum sempurna baru tanggal 17 artinya ini menjadi tanggal tahun 2019 karena belum sempurna yang sudah sempurna itu adalah tanggal tahun 2000 2019 itu kan sudah sempurna sementara jadi hitungan sempurna itu kalau sudah diakhir tahun ya jadi misalkan ini kan 2020 karena ini baru sampai Agustus berarti apa namanya tadi 2019 karena ini adalah kurang kemudian 8 ini kan belum sempurna baru tanggal 17 maka yang 8 ini menjadi 7 7 itu bulan Juli nah untuk harinya tetap kita tetapkan jadi tanggal 17 jadi hasilnya adalah 2019 operatornya positif 07 positif 17 jadi sebelumnya kenapa di board biasanya kita menuliskan 17 kurang 8 kurang 2020 kata lain adalah 2019 ditambah 7 ditambah 17 jadi penulisan seperti ini kalau mau lebih simple lagi berarti kalau misalkan Anda menemukan operator kurang berarti tinggal dikurangi 1 2020 dikurangi 1 2019 8 dikurangi 1 7 kalau ini ditambah ya kan kalau ini ditambah berarti 2019 ditambah 1 berapa 2020 sama 07 ditambah 1 8 sama kembali lagi ke sini gitu ya nah kita akan mencoba sebelum mencari tahu lebih dalam lagi kita akan mencoba untuk mengetahui yang namanya ini tahun 2020 ini masuk ke tahun kabisat atau basito tahun kabisat basito itu adalah tahun panjang atau tahun pendek kabisat tahun panjang basito itu adalah tahun pendek dengan cara dibagi 4 dari mana 4 itu dari siklus kalender matahari karena kalender matahari itu siklusnya 365 hari koma 25 hari maksudnya 365 koma 25 hari itu 1 tahun jadi 1 tahun bumi mengelilingi matahari siklusnya adalah 365 koma 25 terus 4 nya dari mana nah karena 0,25 tadi kan 365 25 supaya enak berarti 0,25 dijadiin 1 berarti harus dikali 4 kan berarti makanya ini dibagi 4 jadi setiap 4 tahun sekali ini ada 1 tahun kabisat di bulan Februari 29 hari kita akan cari tahun 2020 ini dibagi 4 itu tahun kabisat kalau misalkan apa namanya tidak ada koma berarti ini adalah tahun kabisat kalau misalkan ada koma ada sisa berarti ini adalah tahun basito berarti ini kita sudah sepakat bahwa tahun 2020 itu adalah tahun kabisat atau tahun panjang berarti bulan Februari sampai tanggal 29 kemudian untuk menguraikan lebih dalam lagi ini sudah tidak berlaku lagi yang ini tahun yang pertama ini hanya berlaku untuk mengetahui tahun kabisat atau basito saja untuk menguraikan kebawahnya untuk mencari tahu cara menghitung menentukan hari yang kita gunakan adalah ini 2019 ditambah 7 ditambah 17 bukan yang pertama ini maka kita membagi 2019 dibagi 4 sama dengan 504,75 daur ini bukan berarti ini adalah tahun basito bukan karena yang berlaku tahun kabisat basito itu tadi di awal jadi ini ada sisa 75 berarti 0,75 daur itu berapa tahun dengan cara untuk mencari sisa yaitu dengan cara ini 504,75 daur berarti kita mengurangi yang di depan koma kalau di depan komanya 504 berarti kita harus mengurangi 504 kalau misalkan di depan komanya adalah 1000 berarti dikurangi 1000 juga jadi bagaimanapun mengikuti yang di depan koma maka hasilnya adalah 0,75 kemudian kenapa dikali 4 ini dikali 4 itu karena ada pembagian 4 di sini berarti dikali 4 nah sama dengan 3 tahun jadi kita akan mengetahui sisanya adalah 3 tahun kenapa menggunakan persamaan ini apa namanya trik seperti ini karena saya sendiri malas menghitung dengan tangan jadi apa namanya malas menghitung ngotret gitu ya jadi bagaimanapun caranya mengakalin dengan menggunakan kalkulator menemukan cara seperti ini jadi gini konsepnya seperti itu jadi dikurangi yang di depan koma kemudian dikali yang dibagi hasilnya adalah 3 tahun sebentar 0,75 dikali 4 dalam bentuk angkanya itu berapa dalam bentuk apa dalam bentuk total angkanya 3 3 iya hasilnya 3 contoh misalkan ini ada kalkulator coba 0,75 dikali 4 sama dengan 3 berarti ini adalah sisanya adalah 3 tahun lanjut lanjut nah maka kalau kita terjemahkan menjadi 504 daur yang di depan koma tadi yang kita gunakan adalah 504 daur kemudian sisanya adalah 3 tahun nah kemudian kita konversikan kita ubah daur menjadi hari ini 504 daur menjadi hari sama halnya apa namanya 1 kilo 1 kilo diubah menjadi gram gram 1 kilogram berapa gram seribu seribu ini juga sama daur 1 daur berapa hari seribu bukan berapa nah untuk mencari tahu 1 daur itu berapa itu adalah 1461 hari dari mana 1461 hari itu dari tadi tadi 4 kurang-kurang paham gimana maksudnya nah jadi untuk mencari tahu kapan berapa nilai 1 daur itu berapa hari gitu kan nah untuk mencari tahu 1 daur itu berapa hari itu dari 4 tahun ini 4 tahun ini berasal dari tadi 1 tahun itu berapa hari 365 25 nah 365 25 dikali 4 hasilnya adalah 1461 nah itu jadi 1 daur itu segitu sama dengan 1461 hari tapi umumnya biasanya biasanya karena kita mengetahui bahwa 1 daur itu terdiri dari 1 tahun kebisat dan 3 tahun basito 1 tahun penjang dan 3 tahun pendek berarti 1 tahun kebis panjang itu adalah 366 ditambah tutup kurung ada tutup kurung dimana tutup kurung dimana tutup kurung oh ini ini ditambah dikali 3 ya 365 nya dikali 3 ya 365 karena ada 3 tahun basito seperti ini hasilnya berarti baik itu basito maupun kabisat sama aja 1 daur 1461 karena dalam 1 daur itu siklusnya adalah 4 tahun 1 daur itu dengan 4 tahun jadi bukan angka ajaib gitu ya tapi berdas dilihat apa namanya dicari tahu dari sini kemudian 504 dikali 1461 hari sama dengan 736 344 hari nah setelah daur sudah selesai maka kita lanjut ke tahun tahun ini adalah 3 1 tahun berapa hari tadi 365 365 nah 0,25 nya dianggap tidak ada karena kita sudah sepakat bahwa 1 tahun itu terdiri dari 1 daur itu terdiri dari 4 tahun jadi tidak ada yang namanya koma-komaan jadi dibuang makanya soalnya sudah dikonversikan ke hari bukan dikonversikan ke hari tapi disetujui bahwa ada 3 tahun 365 ada 1 tahun 366 hari nah jadi jadi tidak ada koma-komaan seperti ini lagi gitu nah jadi 3 kali 365 hari maka hasilnya adalah 1095 hari nah setelah ini 504 daur 3 tahun sudah kita huraikan menjadi hari baru kita masukkan ke sini ke bulan ini bulan ke 7 bulan ke 7 ini ada berapa hari maka kita menggunakan kaedah kepalan tangan 30 nah kepalan tangan ini berarti harus ini ya harus dibuatkan kenapa jadi kalau kita mengepalkan tangannya ini di kepalan tangan itu ada yang puncak ada yang rendah ada apa namanya ada jari ada puncak ada jari ruas ruas yang telunjuk ruas yang telunjuk itu pokoknya yang tinggi itu 31 hari yang legok apa legok istilahnya lembah yang lembah itu 30 hari kecuali bulan Februari Februari karena setelah Januari itu adalah Februari berarti yang ini adalah 28 hari tapi karena kita mendapatkan bahwa tahun 2020 itu adalah tahun kebisat berarti Februarinya kan kita ngitungnya kan pakai yang 2019 bukan 2020 awalnya kita gunakan yang ini dulu karena kita kan sudah sepakat bahwa ini adalah tahun apa kebisat berarti Februarinya berapa hari 29 berarti disini Februarinya 29 hari karena disini kalau yang ini tidak berlaku hukum kbisat basitohnya tapi yang berlaku hukum kbisat basitohnya itu disini gitu di awal tadi ini sekarang bulan ke-7 berapa hari berarti bulan ke-7 itu tingginya ada berapa gitu kan 1 2 3 4 5 6 7 berarti bulan ke-7 itu sampai ke ujung kelingking tingginya sampai ke ujung kelingking 1 2 3 4 5 6 7 kemudian agustus karena bulan 7 berarti tingginya ada berapa 1 2 3 4 4 berarti 31 nya ada 4 4 nah berarti seperti ini 31 nya ada 4 nah ini 31 nya ada 4 kemudian apa namanya kebalik ya harusnya 4 kali 31 ya kemudian apa namanya 30 nya ada berapa 2 2 kenapa gak di gak 3 datang Februari 29 hari nah gitu berarti yang satunya lagi adalah Februari gitu ya bukan 30 hari berarti 30 nya ada 2 kemudian hasilnya adalah seperti ini kemudian tadi ada Februari nya 29 hari ditambah 17 17 dari mana yang bulan itunya ini apa tanggalnya berarti sama dengan 46 hari kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah 737 669 hari nah kemudian ini dikurangi 13 hari dari mana 13 hari ini ini adalah anggaran kalender Gregorian maksudnya adalah ada kesalahan dalam kalender Julian maka oleh Paus Gregorius itu diubah dengan cara menambahkan hari dengan kalau disini adalah 13 hari jadi di kalender matahari itu ada kesalahan sampai 10 hari di bulan Oktober tahun 15 berapa ya saya lupa nah itu yang misalkan yang asalnya tanggal 4 Oktober besoknya kan seharusnya tanggal 5 Oktober karena tidak ada tanggal 5 Oktober tapi loncat ke tanggal 15 Oktober karena ada kesalahan musim dari pertama kali Julian menentukan kalender matahari dengan siklus 365,25 hari padahal sejatinya 365,2425 hari itu yang kekurangannya itu maka dari pertama kali dibuatkan kalender Julian sampai ke Paus Gregorius itu kesalahannya sampai 10 hari tapi ini disini dikurangi 13 hari ini anggarannya seperti ini dari mana Paus Gregorius itu mengenali bahwa ini ada kesalahan sebab pada saat itu dirasakan yang seharusnya musim semi tanggal 20-an ternyata bergeser jadi bergeser lebih lama misalkan musim semi itu menjadikan tadi ada 10 hari kalau misalkan musim semi tanggal 23 berarti tanggal 13 berarti tanggal 13 itu sudah musim semi padahal seharusnya yang namanya musim semi itu tanggal 23 hari tanggal 23 Maret gitu ya musim semi itu makanya sama Paus Gregorius itu ditambahkan 10 hari untuk lebih cepat dong itu iya karena ada keterlambatan di ini Gregorian di kalender Gregorian makanya ini apa namanya ditambahkan 10 hari menjadi tanggal jadi tepat gitu ya bahwa musim semi itu tanggal 23 hari tanggal 23 Maret gitu itu dari mana asalnya dari situ sejarahnya makanya kita harus bersyukur kalau di bulan hijriah itu selisihnya 1 hari sementara di kalender matahari sampai 10 hari gitu kemudian ini 737 656 hari selisihnya hasilnya nah dari sini kita akan mencari tahu tanggal 17 Agustus 2010 itu hari apa dengan cara dalam satu minggu berapa hari 7 hari berarti dibagi 7 maka hasilnya adalah 105.379 42 857 14 28 571 kemudian dikurangi yang di depan koma di depan koma itu kan yang ini 105.379 hari maka ini dikurangi 105.379 hasilnya adalah 0,428571 428571 caranya sama seperti yang di atas ini kemudian dikali 7 kenapa dikali 7 karena yang dibagi adalah 7 maka hasilnya adalah 3 hari 3 hari ini adalah hari Senin jadi titik acuannya titik acuannya itu adalah hari Sabtu jadi 1 itu Sabtu 2 itu Ahad 3 itu Senin 4 itu adalah Selasa 5 itu adalah Rabu 6 itu adalah Kamis Jumat itu adalah 7 atau biasanya ada juga kalau hasilnya 0 kalau hasilnya 0 berarti hari Jumat itu berlaku pada kalender matahari mungkin disini yang bisa saya sampaikan ada yang mau ditanyakan dulu silahkan mau nanya kan ini kan kita kan hitungnya jadinya kan yang ini ya yang ini yang jadinya kita hitung itu ya bukan yang ini kan bukan kalau yang itu bukan kan nah ini yang mau ditanyain kan ini kan jumlah harinya kan 31 dikali 4 kenapa 31 nya dikali 4 padahal kan kan hitungannya kan ini yang tanggal 7 memang 7 jadi bulan 7 itu udah sempurna cuma ditambah 17 yang udah terjadi di bulan 8 gitu kalau misalkan ini direnciin di bawahnya 29 dikali 1 kan kayak ini kan ini kan 1 dikali 4 30 dikali 2 seharusnya ini biar jelas kali ya 29 dikali 1 terus 17 dikali 1 gitu juga bisa gak buat ngejelasin atau bisa atau langsung 29 ditambah 17 supaya tidak bertele-tele berarti karena sudah pasti bulan Februari mah hanya 1 kali sebetulnya bisa saja 28 dikali 1 atau 29 dikali 1 tapi supaya tidak bertele-tele supaya tidak panjang berarti 29 saja 29 atau 28 ditambah hari jadi supaya cepat hari yang lagi dicari ditambah tanggal kali ya tanggal oke 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 apa iya sudah selesai ini ya sudah selesai ya sudah selesai kalau ada yang menanyakan dulu oke kalau kita mau ngitung itu sesuai aja ya urutan kayak gini ikutin contoh banget gitu ya ya itu juga sebetulnya kalau misalkan paham benar-benar paham apa yang di apa namanya dihitung tanpa menghapal juga bisa sebetulnya gitu jadi urutannya seperti ini walaupun tanpa melihat ini gitu paham pasti gak usah apa namanya gak usah lihat contoh juga bisa gitu oke sudah tidak ada lagi sudah kalau sudah ada tidak ada lagi saya cukupkan sampai disini aku luka melihat maaf atas kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pernah sedikit curhat curcul pernah sekali belajar tentang kalender matahari cara menghitung menentukan hari ini pas kelas tiga aliah kalau gak salah waktu itu dan sekarang udah lupa kalau misalkan ilmu gak dipakai dan gak diamalkan pasti tetap bakalan lupa kecuali kalau memang otaknya ini ya sama saya juga kalau misalkan ilmu faroidnya gak dipakai terus yaudah lupa jadi ya cari aja misalnya contohnya kalau teman-teman penasaran benar gak cara yang saya gunakan sama atau enggak sama yang dijelaskan misalnya teman-teman menghitung menentukan tanggal lahir teman-teman gitu ya tanggal lahir teman-teman misalnya 20 Februari 1998 nanti dihitung nanti kita coba nyitung ya sebagai koreksi kita cukupkan pertemuan kali ini insyaallah akan ada sesi selanjutnya oh ya jika teman-teman merasa ada kebermanfaatan di video ini boleh di-share bantu like komen dan subscribe untuk keberlanjutan video ini terima kasih kita akhiri dengan doa rohbana atina fidun ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati